dua orang aja ini mas perkembangan sekat ruko pak rudy kali pak bambang oh gak harap rukonya disekat pake aluminium kuat mantap kuat ini mantap ini sekatnya mantap tebel gak tau berapa mili ya warna yang pasang ini yang nyewa mantap terima kasih terima kasih terima kasih hai 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 enggak ngomong-ngomong masumat mengganteng tiang masang nut anu penutup tangga ya arep jalo kunci pintu tangganya yang Oh beda beda orang memanfaatkan bahan ini kita ngasih makan ikan nila dulu palet sama susu ini ikan nilangnya jatahnya dikasih makan mari kita kasih makan dulu jadi ini palet-palet yang kelas 2 bukan yang paling murah T27 mereknya temen-temen yang melihara ikan pakai palet yang cins apa ya misalnya campur susu biar dapet protein tumbuhannya makin cepat lihat dulu nah ini ikannya sudah menunggu untuk dapat makanan kita geser ke kolam kedua kolam yang lebih besar seperti ini rutinitas pagi hari masih makan ikan walhamdulillah ini disambut ikan dengan suka cita alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim tumbuh besar jadi ceritanya jadi ceritanya kolam ikan nila ini mau disewa sama orang kira-kira laku berapa ya lur orangnya itu yang nyewa itu pegawainya distributor tepung terus punya pegawainya itu karyawainya tepung itu yang mau nyewa kayaknya ya mau gua aja lah tapi ya ini buat hiburan saya sebenarnya masih makan ikan kalau butuh lauk tinggal ngambil sambil lihat hijau-hijau di sawah oke mungkin gitu dulu video pagi ini tentang perkembangan sekat buku pakai aluminium jadi ceritanya tukangnya Ruko udah selesai bangunannya sekarang pindah ke rumah dalam untuk mecat rumah hingga tukang aluminium di Ruko ini terima kasih semoga sehat-sehat selalu semua subscriber Isnanda TV terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih